Terakhir kita melihat ada pernyataan dari Syekh Ibrahim bin Mansur atau Syed Ibrahim bin Mansur Al-Amir dari nakobah Ashraf Hijaz yang menyatakan nasa dengan Ba'lawi nasabnya tidak terputus karena beliau itu didatangkan oleh Gus Rumel didatangi di rumahnya dan menyatakan bahwa Qiyai Haji Imanuddin adalah jahil muradkab setelah itu kita lihat bahwa Gus Adi Sejazuli sebagai pelopor itu mendukung dan juga sangat-sangat gimana ya mendukung secara babi buta ya perkaranya Qiyai Haji Imanuddin dia bilang Ibrahim bin Mansur itu Wahabi itu yang terakhir update dari dia di channel Youtubenya dia bahwa Ibrahim bin Mansur itu Wahabi dan muridnya Albani framingannya Masya Allah mantap inilah Muhibin Ba'lawi atau Muhibin Tengkorak karena dia memakai muka Tengkorak seperti itu kira-kira apa ya maksudnya Muhibin-Muhibin sekarang dengar ya studio Islam tidak meragukan keilmuan Gus Aziz Sejazuli sang mantan alumni tarim beliau membahas hal ini dan mempunyai kitab-kitabnya jangan mempermalukan orang seperti itu lagi aku masih maklumi karena dia nggak pernah ditarik kalau Habib Rizik tahu itu kotak hitam yang ku bawa ini sujud-sujud itu Habib Rizik sama aku jangan sampai dibuka itu akan jadi berita nasional akan jadi viti-viti semua itu viti semua orang dan akan jadi pembicaraan di semua pesantren terima kasih kepada para netizen yang luar biasa telah menginformasikan saya minta kepada para netizen seharusnya begitu jadi siapapun yang menyampaikan curama pidato atau apa saja di medsos kalau ada kesalahan-kesalahan informasikan informasikan agar mereka memperbaiki kesalahan tersebut sekarang ini bu perjuangan apapun tanpa youtuber orang viral maka harus terutama masalah nasab ini anak-anak kita yang cerdas dalam IT bikin Youtube kemudian ikut berjuang menginformasikan kepada umat menyebarkan kepada masyarakat seluas-luasnya bahwa kita manusia Indonesia manusia yang mempunyai jati diri dan tidak mau diperbudak oleh siapapun bismillah assalamualaikum sahabat netizen yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita bisa bertemu di channel studio Islam yang turut menjaga akidah mencerdaskan akal dan menambah keimanan bagi kita semua muslim di tanah Nusantara bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa alayhi imbatillah semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezekinya dan kita terhindar dari segala fitnah dunia dan fitnah akhirat serta dijauhkan dari para pemuka agama yang ahlaknya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan hanya meninggikan kelamnya saja disini ada dua alumni tarim yang menantang keras ke nasaban syadah ba'alawi yang tidak terverifikasi menyambung kepada keturunan baginda nabi nah sekarang mari kita dengar dulu bagaimana perkataan kedua alumni berikut ini dari kitab Al-Gurqatul Musyikoh dari kitab Al-Gurqatul Musyikoh yang disini masih mencari-cari masih berijtihad dalam mencari leluhur-leluhurnya wali songo sudah ada di Nusantara lah kok bisa nasabnya atau selesilahnya wali songo itu kemudian menjadi nasab ta'alawi tapi satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa bahwa syarif hidayatullah itu sebagai salah satu daripada wali songo begitu juga wali songo yang lainnya seperti Sunan Gersik, Sunan Ampel dan putranya ada Sunan Bonang, Sunan Rajat mereka semua bermarga azmatkan nah marga azmatkan ini berasal dari klan ba'alawi klannya adalah ba'alawi nah hanya saja baik itu dalam kitab ini Al-Gurqatul Musyikoh baik itu dalam kitab Wururul Baha'il Tawi ya Wururul Baha'il Tawi karya dari Muhammad bin Ali Firin itu tidak punya informasi tidak punya informasi tentang siapa sih keturunan dari Abdul Malik Azmat Khan artinya ketika kita itu menarik dari tahun 650-an sampai kepada tahun 890-an berarti kan disitu ada 250 tahun 650 750 850 sampai 845 kurang lebih 250 tahun itu tidak ada informasi mengenai siapa saja keluarga atau keturunan dari Abdul Malik Azmat Khan saya tunjukkan kepada semua di gilip 2 alaman 531 tergantung Nasab Sultan Hasanudi Maulana Banteng takdir takdir jadi kalau ada yang bilang ini ma'alwi gak ngakuin Nasabnya Kesultanan bohong fitnah saudara kalau ada yang mengatakan ma'alwi baru sekarang aja nih aku ngakuin Kesultanan bohong itu fitnah yang ingin mengadu tombak anak keturunan Kesultanan dengan para sabaik dari kalangan ma'alwi maki itu saya mau tanya semua disini fitnah semakin ini biarkan atur lawan kita pindah lagi kepada kitab yang lain kitab al-Masra Urrawi yang meninggalnya itu pada tahun 1080 nah itu juga ya keluarganya atau keturunan dari Abdul Malik Azmat Khan itu gak ada juga gak ada juga informasi mengenai Abdul Malik Azmat Khan ini orang-orang saudara lu pake bantuan gua ceramah lo takbir takbir jangan main-main mengurusan Nasab Gibran jadi wakil-wakil presiden gara-gara Nasab anak Jokowi kalau Gibran bukan anak Jokowi gak ada partai yang dukung betul betul didukung gara-gara anak siapa anak siapa Nasab bukan doh Nasab bukan doh nah justru sekarang yang saya ingin protes adalah Mabes Polri saya ingin protes langsung ke Bapak Kapolri ada apa jadi ini ada apa gak dilayani ada apa jadi kita bertanya ada apa kan kita Mbak Alwi mau ikut prosedur hukum ayo kita prosedur hukum sudah ditolak ditolak kemudian abad ke-12 kita syarah ala ini ya karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi yang meninggal pada tahun 1144 itu tidak ada juga data mengenai siapa saja anaknya Abdul Malik Azmat Khan kita buktikan kita buktikan saudara siapa bila saudara coba habiskan Samsun Zahir saudara ini kitab Samsun Zahir siapa yang sekarang yang sekarang adalah Habib abad rahman bin Muhammad bin Hussein al-Meshun 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 dan ini ditahkik oleh Sayyid Muhammad Diyashihab al-Meshun 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 kitab ini saudara umurnya bukan setahun dua tahun ini kitab lama dikarang oleh ulama besar Pak Anwiq apakah saudara saksi mengerti bahwa saudara tidak boleh bersaksi atas nama ayah dan kakeknya maksud Habib begini dalam manajab syafi'i seseorang tidak boleh bersaksi atas ayah atau kakeknya sedangkan Habib Ali Ashakron tadi saudara katakan adalah keturunan Ubaidillah berarti ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah kedudukan kitab Al-Bruqoh karya Habib Ali Ashakron tersebut sebagai saksi nasab Ubaidillah seluruh kitab-kitab setelahnya yang banyak itu mengambil referensi dari Ali Ashakron sedangkan ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah karena Ali Ashakron adalah keturunan Ubaidillah dalam madame Imam Syafi'i seseorang tidak bisa menjadi saksi bagi ayah atau kakeknya maka kitab Al-Bruqoh itu tertolak menjadi saksi bagi nasab Ubaidillah kitab-kitab setelahnya itu hanya taklit pada Al-Bruqoh itu sedangkan ia tanpa referensi dan bertolak karena tertolak karena termasuk saksi keluarga walaupun kitab itu jumlahnya ratusan walaupun jumlahnya ratusan bahkan seribu kitab atau sejuta kitab tidak bisa dijadikan saksi karena ia tidak bisa menunjukkan bukti ketersambungan itu semuanya mentok mengambil dari Al-Durqoh Al-Busikoh atau Al-Jauhar As-Syafaf walau ditulis oleh para wali tetap tidak bisa bagus walaupun ditulis oleh rajanya para wali tidak bisa hei yahudi yahudi pesek yang melengkam ingin menswiping balik swiping saya dimana saya saya berada kalau kau punya keberanian apa 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 kenapa ya tarim dikabanya kamu indonesia itu yang agesif roti bul hati berakas dari harapannya jai yang bakla siap hentang mereka siap kejar mereka terawali sangat siarah ke sana ikut tradisi baklawi yang khazari menyebarkan kesan teriawam tercipta kurik dan perbudakan ini spiritwa bangsa nusantara terperagap dalam jeratnya rayang disinyalir dalam nubuat menyusup nasab yang mulia ya tarim wah kenapa ya tarim ya tarim jika banyak mereka begitu masif indonesia itu tarim yang diujang dengan agesif roti bul hadap si putul pari cabin al-khasari harapannya jika menyebabkan jika menyebabkan jika jika kejar jika menyebabkan jika menyebabkan ke santri menyebabkan hati siap hantam mereka siap kejar mereka penyok unyil pinggong itu udah cukup begitu tanggal sepuluh bebas udah bukan bikin gregetan untung gue punya jantung sembelas putus satu ada sembilan kalau jantung satu udah mati dari kemarin dah kemudian di kitab apa namanya Syamsud Gohiroh di matan Syamsud Gohiroh itu pun juga tidak ada keterangan mengenai siapa saja anak-anaknya Abdul Malik Azamad Khan ya baru khidmatul asyirah dimana ini merupakan karya dari Habib Ahmad bin Abdullah Asgah nah ini baru ada ini baru ada berarti kan kalau dihitung nih dah 700 tahun 700 tahun itu tidak ada sedikitpun informasi mengenai Abdul Malik Azamad Khan lalu tiba-tiba pada abad ke-14 Hijriah itu baru ada itu bahwa Abdul Malik Azamad Khan itu memiliki keturunan yang di Indonesia atau di Nusantara lalu kemudian apa namanya menurunkan ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Nusantara yang dikenal dengan wali salah kok bisa itu ya subhanallah itu nasab daripada Sultan Hasan Hasanuddin tulis Sudara lengkap nasabnya disebutkan terus sampai ke atas ternyata Sultan Banten Sudara bukan hanya turunan Nabi tapi juga termasuk dari yang 700 tahun itu dari mana 700 tahun itu dari mana Sudara 700 tahun itu dari mana kok tiba-tiba muncul nih silsilah yang seperti ini Sudara saya bingung 700 tahun dari karma betul itu namanya ilmu melipat bumi Sudara Muhammad S ya jadi tidak salahkan apa yang dikatakan oleh Muhyibin Tenggorak ini tentang keilmuan Gus Aziz Jazuli namun disini ia menyatakan bahwasannya alumni tarim yang lain justru merasa diancam oleh klan Ba'alawi mari kita dengar pengakuannya berikut ini sementara itu di suatu dimensi yang lain dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan video di mana itu di tiktok ya tentang Bang Citrun siapa Bang Citrun? Bang Citrun itu adalah seorang alumni adalah seorang alumni ribatari beliau ini adalah salah seorang muridnya Habib Salim Asyatir ya dan beliau itu di tahun 96-97 sampai tahun berapa gitu cukup lama itu ditarim 4 tahun atau 5 tahun disana dan apa namanya saat ini Bang Citrun ini beliau ada di pihak K.H.I. Madudin nah hanya saja ditemukan beberapa apa ya ancaman barangkali ya dari oknum-oknum Ba'alawi kepada Bang Citrun sehingga Bang Citrun itu mengancam seandainya jika Bang Citrun itu kenapa-napa artinya ada persekusi atau ada apalah yang mengganggu Bang Citrun maka Bang Citrun akan membongkar kartu as yang dimiliki oleh Habib kalau ada yang macem-macem kepada Bang Citrun maka Bang Citrun akan membongkar kotak hitam dan yang malu bukan 1-2 orang tapi Habib se-Indonesia Sudara kalau kotak hitam ini kubuka tanpa dalil nyakin tanpa dalil jadi gak usah lah nyolek-nyolek aku persekusi aku aku sih udah ingetin aja jangan lagi seperti Aldo kemarin sengaja me-youtubkan untuk mempermalukan aku gitu ya ya aku sih masih masih santai aja selama dia masih verbal gitu silahkan tapi kalau sudah fisik aku akan katakan aku akan buka kotak hitamnya Bang itu akan jadi berita nasional dan akan jadi pembicaraan nasional karena mereka sudah pada di mimbar sudah pada di majlis mimpin-mimpin majlis nah ini ini seperti yang saya sering bacakan dan setrun maka saya simpulkan saya koronilasikan dengan hadis itu dan akhir dari tanda-tanda kiamat itu akan keluarnya api dari negara yaman itu menunjukkan apa? persekusi tanya dulu sama teman-teman sejaman aku ya yang tau 96 97 98 tanya dulu ada rahasia apa? itu rahasia itu kalau dibuka itu naib sekali untuk semuanya jadi gak usah ganggu aku kasih tau itu Aldo jangan lagi mempermalukan aku dengan youtube-youtubenya kamu mempermalukan aku cuma aku yang malu tapi kalau aku mempermalukanmu sahabat ibsa Indonesia yang malu percayalah karena itu luar biasa aibnya jadi yang sosok jagoan ini pada ini ingat sebelum bertindak atau persekusi sama aku ya tanya dulu teman-teman sejamanku mereka tau tapi selama gak kurang ajar ya aku biasa aja kenapa aku gak akan buka itu karena ini masalah ilmiah yang harus dibalas dengan ilmiah itu aja selama ini kan aku sudah mendewasakan diri untuk memilah-milah kasus kasus apa dibalas dengan apa gitu ya kalau aku ini kerdil ya kasus nasab ya aku balas dengan tak hitam itu kan selesai kasih tau Aldo itu jangan mempermalukan orang seperti itu lagi aku masih maklumi karena dia gak pernah ditarik kalau Habib Rizik tau itu otak hitam yang ku bawa ini sujud-sujud itu Habib Rizik sama aku jangan sampai dibuka kenapa? kehormatan laruhannya adalah kehormatanmu jadi yang mau persekusi silahkan ini kan udah mulai aku tinggal dimana itu udah mulai gejala gejalannya belum akut gitu aja tapi ada juga Kang Sitrun yang mau framing gini kalau Sitrun ngomong jangan dipercaya itu di komal-komal lah ya jangan dipercaya dia ngomong basara-bacara waktu sama siapa katanya gak lancar framingnya gitu semua orang yang punya kebenaran selalu dibilangnya jangan dipercaya dia jimat itu jangan dipercaya dia marzuki jangan dipercaya jangan kan cuma kata-kata itu Kang hadis yang saya bacakan mereka masih framing kemarin Bahar ditanya coba cari video kenapa gak ngomentari nasa udah malas sebab kenapa silahkan kalian jatuhkan kehormatan silahkan kalian hina sesuka hati kalian diamnya para diamnya para atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban saudara-saudara bahwasannya kamu manusia terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing terus sampah kreatornya taek dia bilang kamu mau menghina silahkan mau menjelekan silahkan mau menjatuhkan silahkan saya gak akan mendengar mendengar kalian gonggongan anjing-anjing itu kita dibilang anjing kami bakalawi bagaikan kayu kahru yang dimana kayu kahru semakin dibakar semakin semar bawah kami bakalawi bagaikan besi semakin ditempa semakin dibakar kami akan menjadi pedagian terhudus yang siap memenggal leher-leher para musuh jangankan cuma bahasa manusia biasa kan hadis yang saya bacakan itu mereka masih preming ampun hadis itu hadis sohe harusnya digiarkan tapi kalau sudah nyolek aku secara fisik kurang ajar apalagi sampai mukul menyakiti secara fisik aku buka Cidrun banyak ngomong ya buktikan aja ente colek aneh kalau gak pimpin anak ente dateng semua kan mungkin tidak ngomong ente kan gak tahu yang tahu tuh orang-orang sejaman aneh tarik aneh bukan benci mereka cuman mereka ini udah kurang ajar cuman selama dia masih berdebat dengan mulut silahkan menghina saling hina silahkan yang penting aku gak dicolek-colek yu mau nyolek siapapun silahkan urusannya yu sama mereka tapi kalau udah nyolek aku dengerin pancing-pancing tuh dengerin punya kuping gak pancing-pancing pancing-pancing tanya orang-orang yang sediaman aku ada apa wah itu bisa nasional beritanya aku megang kotak hitam dan gak semua yang sejaman aku pun tahu tapi Habib Salim pernah ngomong please I please pernah marah Habib Salim Salim bin Zindan salim masyadir lu bilangin Aldo jangan mempermalukan aku aku udah liat youtubenya sengaja dia bilang sengaja akan mempermalukan aku tapi hati-hati aku bisa mempermalukan bukan ente doang semua Habib selain Indonesia itu akan malu itu akan jadi berita nasional akan jadi fiti-fiti semua itu fiti semua orang dan akan jadi pembicaraan di semua pesantren wah artinya ada aib yang disembunyikan sampai-sampai disebut sebagai black box atau kotak hitam seperti ini semua umat islam pastinya penasaran tentang kotak hitam Mbak Alawi ini kira-kira aib apa ya sobat netizen yang pastinya akan membuat seluruh keluarga Mbak Alawi di Indonesia akan merasa malu jika sampai berlaku macam-macam terhadap alumni tarim ini Bang Citrum nah selanjutnya sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para netizen yang luar biasa telah menginformasikan saya minta kepada para netizen seharusnya begitu jadi siapapun yang menyampaikan curama pidato atau apa saja di medsos kalau ada kesalahan-kesalahan informasikan informasikan agar mereka memperbaiki kesalahan tersebut terima kasih kepada netizen saya berikan penghargaan apresiasi kepada semua netizen yang telah menginfokan jazakumullahu khair jazak wafakukumullahu dinnajah wafalah wazidikamah fiddini wadudun nyaman akhira ibu bapak hadirin ma'asiral muslimin rahimakumullah kalau ada yang tanya masalah nasab nanya aja nanti amat ya kaliman udah paham bahwa yang pertama kalau ada orang yang ngaku-ngaku turunan nabi pertama harus tanya hasil tes DNA nya mana tanya cucunya nabi mana tes DNA nya betul kalau cucunya nabi tes DNA nya hasilnya J1 kalau bukan cucu nabi G kalau hasilnya G itu jangankan dia cucu nabi orang arab aja bukan kabib-kabib kan singaku cucu nabi sudah dites DNA bu saudara-saudaranya diaman 180 orang yang kedua tanyakan mana buktinya menurut ilmu nasab dan ilmu sejar saya sudah meneliti bu para kabib-kabib baklawi yang aku putuni nabi ikut saya teliti dalam kitab-kitab nasab mulai abad keempat lima enam tujuh delapan sembilan terbukti dengan pasti bahwa mereka bukanlah keturunan baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam dan wajib bagi siapa saja yang tahu untuk memberitahu orang lain wajib bagi siapa saja yang tahu untuk tidak mengakui mereka sebagai turun nabi haram hukumnya mengakui tutup putuni nabi sebagai putuni kanjang nabi buah paham itulah kesimpulannya kalau saya dengan keima tutin al-bantani kalau saya dengan keima tutin al-bantani bicara masalah nasab nya ba'alwi ini mohon maaf jangan diframing bahwa saya dengan kehidupan itu benci kepada ba'alwi saya tidak punya benci kepada ba'alwi saya tidak punya musuh kepada ba'alwi tidak karena saya adalah mentalitas nahdlatul ulama tidak pernah diajari benci kemulah ini bangsa ini bangsa perlu pencerahan ini rakyat ini perlu peneramatan ini sejarah lagi perlu dibuka jangan dibodohi terus anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya bangsa didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar mereka dibiarkan mendoktrin mereka dibiarkan menaburi racun siap rakyat Indonesia tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan meneramakan rakyat anda larang mentalitas apa anda itu ini masalah bangsa bukan ho ini masalah tidak bahaya ada penyerbangan sistematis yang dikelalukan oleh klan balwi untuk menguasai Indonesia ini bukan ho ini bukan ho datanya rilal dan rakyat harus tahu dan rakyat harus bergerak dan rakyat harus memilah bangsanya dan rakyat harus oleh semua rakyat harus bangun semua karena ini adalah bangsa bangsa kita negara negara kita sejarah nyuruh kita yang dibangun dengan darah yang dibangun dengan nyawa tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar sekarang ini bu perjuangan apapun tanpa youtuber orang viral maka harus terutama masalah nasab ini anak-anak kita yang cerdas dalam IT bikin Youtube kemudian ikut berjuang menginformasikan kepada umat menyebarkan kepada masyarakat seluas-luasnya bahwa kita manusia Indonesia manusia yang mempunyai jati diri dan tidak mau diperbudak oleh siapapun baik perbudakan melalui agama perbudakan melalui budaya perbudakan melalui kapital dan lain sebagainya kita bangsa Indonesia akan menata 1945 2045 2045 Indonesia mudah-mudahan menjadi negara terbaik di dunia amin wallahu wal muafiku ila akwami tarikin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati